Halo, saya Tuan Nasuh, saya lagi, ini part 3, terakhir dengan Mas Hendro Kartiko. Halo Mas, ini saya mulai lagi, ini saya sekarang agak-agak, ini agak random sih pertanyaannya. Di Persija, nggak juara ya Mas ya? Di Persija nggak? Nggak juara, tapi 3 kali Mas, 3 kali keluar masuk Persija. Nah, Bapak Pamungkas, legendanya Macan Kebayaran, mengatakan bahwa Mas Hendro itu kepala suku. Maksudnya apa sih Mas? Mungkin dia waktu itu di tim itu aku yang paling tua. Itu yang terakhir setelah dari Persija ya berarti? Iya, waktu itu. Kan saya masuk Persija itu 2005 sampai 2006, itu keluar. 2007 itu di Arema, saya masuk 2008, nah itu saya bertemu Bambang di situ. Oh, tapi memang Bambang itu usil ya Mas ya? Ya, orangnya humoris juga sih. Iya, iya. Nah Mas, kalau di tim Nas, sukanya satu kamar sama siapa Mas? Kalau saya ngacak sih. Oh, ngacak? Ngacak, tapi lebih suka tuh kalau saya pemain belakang. Oh, oke, oke, oke. Mas, ritual apa sih Mas sebelum main? Kalau Mas Widodo itu dua hari sebelum main katanya dia berkhayal. Di umpan, apa? Kalau Mas itu punya ritual apa? Baca buku atau apa gitu? Kalau yang pastinya sih, apa ya? Kalau saya, saya sudah paling enggak tuh satu hari atau dua hari kita udah ngebayangin lawan. Oh. Kita ngebayangin lawan, terus yang kita hadapi siapa, seperti namanya kita lawan tim A. Itu dia punya striker, kayaannya seperti itu. Waktu itu kita masih susah untuk dapetin video. Video. Dalam artian, kalau sekarang mungkin banyak ya. Jadi kita lebih gampang mungkin untuk pemain-pemain sekarang, itu akan lebih ngebantu gitu. Kalau kita dulu ya cuma, kita pernah lihat di TV, habis itu kita bayangin. Oh, kalau dia dapet bola dari sana, kebanyakan dia putarannya ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Mas, striker siapa sih striker yang menurut, kalau main Mas udah, Aduh, ketemunya lagi ini susah. Jadi siapa Mas? Boleh luar negeri, boleh Indonesia? Kalau mungkin yang kalau di Liga kita, waktu itu ya orangnya yang berada striker kan asing ya. Kalau kita ketemu, ketemu dengan saya orang seperti Jackson, Terus ada namanya itu Fatah Matanu. Oh, Fatah Matanu, gelora dewata ya Mas? Itu kalau duel-duel bola atas, kita juga harus ekstra. Ekstra dalam artian, karena dia juga punya postur seperti, gede gitu. Badak gitu ya Mas? Ya, gitu. Kalau pemain Thailand segala macam, ada yang dalam bentuk di inter enggak Mas? Oh, ini bahaya nih. Sebetulnya kalau di main Thailand waktu itu, ada satu striker yang gede, atau namanya si Warahut. Warahut Simaka yang gede banget, ya. Jadi kalau bola-bola duel, dia pasti ini. Tapi, maksudnya kita juga harus punya cara. Gimana caranya duel sama dia, enggak ketabrak duluan. Oh, tapi enggak pernah enggak Mas? Lagi bentuk uruan, jatuh gitu, terus kalah duel gitu. Ya, sering. Ya, dalam artian sering. Ya, karena kita mungkin lebih fokus di bola. Iya. Tapi ada striker itu nabrak seperti itu. Mas, 2000-an, Mas Hendro itu disebut sebagai Fabian Bartes-nya Indonesia. Itu sebabnya apa Mas? Waktu itu di Piala Asia 9, apa, di 2000 itu, waktu itu di Barnon, kita bisa nahan white kosong-kosong gitu. Kebetulan, mungkin sebelumnya di tahun 98, enggak apa-apa. 99-99 itu Prancis juara, ada keeper-nya Fabian. Oh, sorry, 98 juga. 98-98. Ha, juara, ha. Seperti itu. Dan kebetulan, waktu itu saya juga habisin rambut, karena habis 99 juara PSM, ya? Eh, 2000 juara PSM juara. Kalau Liga Indonesia juara berapa kali Mas? Berarti dua kali? Saya untuk Liga dua kali, untuk Piala Indonesia sekali. Sriwijaya, ya? Sriwijaya. Dari momen, kan pernah main di PSPS, pernah main di Persija, Arema, dari semua itu Mas. Sebutkan satu tim, ini bukan menghasilkan tim yang lain ya, tapi sebutkan satu tim yang menurut Semen, paling menyenangkan gitu, dari semuanya itu. Menyenangkan itu bukan harus uang atau apa, tapi saya bahagia banget sih, dari semuanya. Semuanya bahagia, tapi yang paling bahagia Mas. Kalau semua yang paling bahagia mungkin di Persibaya. Persibaya Mas, ya? Karena? Ya, karena secara kultur, budaya, hampir sama kita kalau orang Jawa Timur. Jadi kalau Makassar juga hampir sama, Makassar sama Jawa Timur hampir sama. Cuma kita juga harus perlu adaptasi lagi sama orang-orang yang di sana. Oh, oke. Mas, siapa sih idola Semen sebenarnya, role model gitu? Kalau untuk keeper di tingkat nasional ada Irmansa, Irohasa, Alana Pilafari. Kalau untuk di luar negeri, waktu itu ada Tony Hart, Schumacher, sama Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, ya? Nah, tapi kan Schmeichel kan keeper yang kecil gitu lah, bukan, karena kuliah saya ini gede gitu ya, Mas. Kalau, pernah nggak Mas minder gitu dengan laporan yang gede-gede gitu? Maksudnya nggak minder sih, pernah nggak merasa, wah kayak gini gitu, pernah nggak merasa kayak gitu? Sebetulnya sih, ya ada, tapi Alhamdulillah saya, apa ya, dalam artian kita menguatkan diri kita, bahwa aku meskipun sama orang besar, aku bisa. Dalam artian aku bisa atasi, karena orang itu gede, dia cuma bisa aja pakai kepala. Iya, iya. Sedangkan saya bisa pakai tangan. Kadang-kadang juga di suatu momen mungkin, saya harus, istilahnya sedikit nakal. Iya. Sama striker itu mungkin ya, seperti kayak memanjat dia untuk lebih. Tapi, mungkin momen itu yang sekali, mungkin kalau sekarang, kebanyakan mungkin harus debat pelanggaran ya. Iya. Tapi kalau mungkin zaman dulu, mungkin masih kurang gitu. Iya. Itu momen-momen seperti itu kadang-kadang ya, saya bisa buat tumpuan gitu. Mas, kalau nomor punggung, karena pernah nomor punggung satu pernah ya, mas ya? Satu pernah. 20, 34. Selain itu, mas? 21. 21. Nah, kenapa nomor 34 dipilih, mas? Apa ya, 34 itu... Itu waktu persija kan, mas ya? Persija. Waktu itu, karena saya nikah di tahun, di tanggal 7. Kalau 21, waktu dimana, mas? Dipon Jatuhin. Oh, dipon Jatuhin, 21? Masih nyemen nggak, mas, jersi-jersinya, mas? Kalau yang dipon masih, semuanya masih ada satu-satunya. Oh, satu-satunya. Termasuk di Mitra, masih ada ya, mas? Di Mitra, mas. Di Mitra nggak, nggak ada. Nggak ada? Jadi, Mas Henro ini orang Banyuwangi? Banyuwangi. Orang Using, bukan? Bukan. Orang Using, bukan. Orang Using, bukan asli Banyuwangi, tapi Bapak, Ibu. Orang pendatang dari sana. Oh. Dari Jawa juga. Dari Jawa. Jadi, Ibu, orang tua, jadi kakek, nenek, itu orang Blitar. Oh. Bapak juga orang Blitar. Oh. Tapi ketemunya di Banyuwangi. Oke, oke, oke. Mas, ini terakhir. Kalau boleh ngomong terima kasih, sampai sekarang Mas Henro menjadi, pemain sepak bola level atas, segala macam. Siapa sih orang yang Mas Henro pengen ucapin terima kasih dari semua yang sudah didapat sekarang? Yang pasti kedua orang tua saya. Yang kenal kenapa? Nah, kedua orang tua saya itu nggak pingin anaknya jadi, apa istilahnya, pemain bola. Dia harus fokus untuk sekolah. Karena waktu saya di mitra pertama, saya harus sembunyi. Dan memartikan, saya ikut trial itu nggak bilang sama orang tua. Berarti ini, restu orang tua nggak ada dong, Mas. Tidak ada trial. Waktu itu, trial orang tua nggak? Nggak tahu. Oke. Nah, abis itu begitu. Karena ada pikir trial, yaudah. Trial waktu itu kan, hanya satu minggu. Yaudah, saya balik ke Jember. Untuk seperti biasa, aktifitas. Berarti ngekos di Jember, Mas. Kos di Jember. Nah, waktu dipanggil lagi bersama empat orang temen itu, saya berangkat. Saya berangkat, tapi sebelum itu saya pulang. Ijin? Ijin. Jadi, setelah magang ya istilahnya, Mas. Magang itu baru ijin, ya Mas. Iya. Orang tua gimana? Yang pastinya kaget. Yang pertama ditanya, bagaimana sekolah? Oke. Tapi sekolahnya di jurusan apa, Mas? Ekonomi Manajemen. Lulus ya, Mas, ya? Alhamdulillah lulus. Berarti Hendro Kartiko SE? Iya. Atau udah M, Mas? Nggak, SE aja. Jadi, perlu dicontoh juga, bal-balannya lancar ya, Mas, ya? Kuliahnya juga lancar. Ya, alhamdulillah lancar meskipun terlambat. Berapa tahun, Mas, kuliah? Saya masuk 92, lulus 2000. 8 tahun, cuy. 16 semester. Tapi nggak apa-apa. Setelah itu kan bayar sendiri, Mas, kuliahnya, Mas. Kebetulan saya dapat beasiswa dari pihak yayasan itu dari semester 1 itu udah dapat beasiswa. Berarti pas juara sama MSM itu baru lulus mungkin, Mas. Karena saya waktu di Persibaya, saya ngajukan judul, habis itu ke PSM. Judul udah oke, tapi belum dikerjain. Judulnya apa, Mas? Tentang ini apa? Kualitas barang yang reject. Oh, oke. Karena kan waktu itu banyak. Oh, habis krisis ya, Mas. Itu waktu itu? Nah, bukan-bukan krisis. Jadi, kenapa waktu itu banyak di luar-luarannya itu barang bagus, kualitasnya bagus, tapi harganya murah. Kenapa beda sama yang di, yang udah di, apa istilahnya, di counter gitu, di mall-mall gitu kok. Oh, oke. Rupanya dari situ, ternyata yang barang yang di luar itu, luar yang lebih murah itu barang reject. Selanjutnya nggak boleh di... Tidak ada di jual. Nah, seperti itu. Alah, ahli ekonomi ternyata. Ini kalau tahu gini, sekitahu sulam ke, itu sulam ke Jokowi, marah wakil menteri lah ya, Mas. Ya, minimal. Yang pasti bangga lah, jadi kampusnya Universitas Muhammadiyah Jember, SE, pemain bola, dan sekarang pelatih. Itulah tadi tiga part saya dengan Mas Sindro. Terima kasih Mas Sindro waktunya. Semoga ini bisa menjadi bagian dari sejarah penting bahwa ada orang Indonesia yang hebat di Piala Asia, sarjana. Dan yang pasti dia adalah ayah yang hebat, yang pasti ya. Terima kasih. Saya Suwanya Nesu, saya Pandita Rekam. Terima kasih Mas Sindro waktunya. Terima kasih juga. Semoga berguna. Dan kita nanti ke legend-legend yang lain. Terima kasih dan... Terima kasih. Terima kasih.